oke terima kasih teman-teman ini belom jose ya saya turun memangkat belom jose sembako dulu ya semacam-macam lah ya ada susu ada beras ada ada gula ada minyak goreng ada mie ada tawannya roti ada susu ya semoga bermanfaat nanti kita ke lokasi kan Wantaran? ketegangnya loh Hai senyum kita netan ceritah hai 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 singmeng ngomong Assalamualaikum teman-teman di hari ini kita mau menyalurkan amanah dari Mas Heri yang ada di polan asli kudus Nah untuk Mas Heri terima kasih banyak ini amanahnya sampaian sudah mau kita kita salurkan ke yang bersanggutan langsung saja ya teman-teman kita masuk Oke dia terlalu dibaca ke teman-teman Assalamualaikum Mas 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 Assalamualaikum ''dibawah apa jocoknya oh yoyo saya lupa like sama tesnya juga mas Mas Bambang Assalamualaikum salimas anu pulau merikin iki wau ngatoraken amanah saking Mas Heri sing saking Polat Pak Mas ini tuh tumor otak Mas ya tumor otak terus-terus ini sekarang ini matanya bisa lihat sudah berapa tahun ya satu-satu tahun ini satu-satu tahun sih Uresel lihat ya kurang satu tahun ini sakitnya udah lama ya kalau Mas babang ini ngomong gini yang bantang ya bahan-bantang ya bahan-bahan Oh 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 pakai nih Oh pakai nih pakai nih aku mas babang Renana Mas Abu ini sih jalan ini Mas wes ada keputusan di Gono Semarangnya kemarin belum tahu belum tahu ya kemarin kan ini kan ini kan Ini kan harusnya itu kan dioperasi loh ya beberapa bulan yang lalu gitu ya Tapi gak jadi karena gak ada yang jaga itu di rumah sakit ya Ini harusnya operasi kedua di rumah sakit karyatis Marang Karena kemarin itu gak ada yang jaga ya cancel gitu ya Jadi saya berinisiatif lah untuk saat ini sama teman-teman gitu Supaya gimana caranya dioperasi kembali Kemarin itu kita sudah daftarkan kembali dari nol gitu Mulai puskesma sampai rumah sakit gitu Jadi ya semoga Mas Babang ini secepatnya tertangani karena masaknya banget ini sendiri Cairannya disedot Habis disedot itu ya dia enggak sakit-sakitan lah Oh biasanya sebelum disedot dia itu jatuh terus Setelah disedot Alhamdulillah udah ada perkembangan ya Pak Nanti semoga ada penanganan lebih lanjut Nanti supaya bisa lekas ke Semarang Sekarang sendirian ya Kak Memang dari bayi kan bapak ibunya seranok kan itu Terus terakhir kalau mbae mbae ninggal Terus terakhir ya Pak Mbak Kapong meninggal Terakhir ya Pak Banget terkosornya loh Tak kandain nih gue Mas Bambang ini serius loh Serius kalau terkosor Sampai 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 Siapa yang mau jaga dan kita bayar itu Deal dealan kita sama yang lain Tapi emang karena belum deal untuk Prosesnya Prosesnya itu Jadi sebetulnya udah ada udah panggilan ya mas ya cuma kan itu sih nunggu ini sih belum belum soalnya kan ini kan cancel kan otomatis kan mulai dari 0 ngurus kok 0 nih dulu di cancel karena nggak ada yang jaga alasannya lah sekarang dari 0 ngurus lagi nya yuk daftar Oh no kok di sob kok puskes mas kok rumah sakit kini ngulah ke iso Gorono ikupun gak sedih orang Tino langsung clear nunggu panggilan nunggu jatahnya loh ribet telur jadi teman-teman disini tuh kita tidak bisa membayangkan ya emas babang ini sendirian jauh dari sanak saudara biur sendirian memang enggak ada ini lahir ke surat bapak-ibu jadi memang sendirian gitu mungkin is apa ya Mas Bambang harus berjiwa besar ujian ujian Mas Bambang ini luar biasa tapi akhir-akhir ini ya Mas Rasanya Mas itu umat apa ini Mas nggak cuma kemarin itu kembung kembung ya mungkin faktor lebaran memang akan jajan-jajan kalau kamu belum marah ya waktu puasa kemarin ini ini akhirnya itu kipasan ya memang ini luar biasa matur sembah mempunyai Bapak Ibu yang cedak-cedak biasa kita sendiri-bapak Ibu yang ibaratnya ada waktu teman-teman yang ibaratnya ada waktu daerah sini boleh berkunjung di Mas Bambang ya soalnya bagaimanapun dia tetap membutuhkan kita-kita ya support lah ya support lah ya Nah orang kita-kita kasihan Pak Dene buli emasnya dulu-dulu yang jauh-jauh yang jauh-jauh ya oke ya monggut rawat yang pergi silaturong ini disana Sukoharjo atau itu biasanya orang-orang nyebut mulaan RT5 mas ya RT4 RW2 RT4 RW2 ini dari desa saya sudah dibangun-bangun ini rumah-rumah ini oke ini juga dibangun masalah tapi untuk sehari ini Mas Bambang ini kan tidak bisa oke soalnya nggak bisa orang-orang apa-apa lah apa-apa lah apa-apa yang ada apa-apa yang ada misalnya ada yang ada oh ngomong-ngomong baru ngomong bukan masalah penglihatan itu itu tumor otak ini tumor otak kecil tumor otak dari kecil enggak tumor otak kecil otak kecil ini loh tumor otak kecil ya bang oke teman-teman sini mas ngomong-ngomong pamit dulu mas aku iya oke terima kasih banyak ya untuk mas hari yang ada di polan-polan kudus ya polan itu luar negeri kak polan-polan polan tapi asli kudus mas oh gitu ya polan terima kasih buat mas hari yang ada di luar negeri yaitu polan tapi asli kudus ini amanahnya sudah kami sampaikan oke ya doanya aja ya yang terbaik untuk mas amin 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 kalau dia seperti ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini kondisi ini mbak jantung ya Alhamdulillah ini amanah dari teman-teman sudah kita sampaikan seperti itu tadi kondisinya mas Bambang dan seperti inilah rumahnya beliau jadi buat teman-teman yang mungkin mau mengeluar mengulurkan sedikit bantuan bisa langsung datang kemari tepatnya ini di desa ngulaan ya ini di rumahnya mas Bambang beliau memang sendirian jadi yang membantu ya paling tetangga-tetangga sekitar tetangga-tetangga terdekat oke geskulu jaluk tulung ya bah pula Mas Bambang di Pontil sering pilih diupain memang baik ini di teman-teman gua assalamualaikum Syaang selamat menikmati